Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih semua teman-teman Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Sekarang saya sudah berada di dalam stasiun Tambun Video kali ini saya tidak akan membuat tutorial Hanya akan memberikan video perjalanan saya menuju stasiun Depok Baru dari stasiun Tambun Stasiun Tambun sedang dalam keadaan hujan jadi akan ada momen spesial Momen spesialnya itu kalau biasanya kita naik di peron jalur 4 Tapi kalau hujan kita akan naik di peron jalur 1 Karena stasiun Tambun peron 4 nya belum selesai masih dalam tahap pembangunan Jadi ini jarang-jarang terjadi terjadi hanya saat hujan saja ya teman-teman Jadi saya akan mengambilkannya di video saya kali ini Tonton video saya sampai habis saya akan memberikan tips-tips seputar komuter lain KRL Yuk disimak dulu KRL akan masuk di peron jalur 1 stasiun Tambun Terima kasih Dalam KRL Alhamdulillah KRLnya masih kosong jadi saya akan nyari dulu tempat duduk yang enak ya Yang pas ya karena saya akan mengambil beberapa gambar dulu Tadi saya sebelum naik KRL sudah beli dulu minuman sama makanan kecil Karena sekarang sudah pukul setengah 6 sore Jadi saya persiapan ya takutnya di dalam KRL saat perjalanan Ajan Maghrib berbuka puasa Saya tidak tahu akan berbuka puasa di stasiun mana Tapi yang pasti masih dalam perjalanan Boleh kok kita bawa minuman yang penting tetap menjaga kebersihannya Sekarang saya sudah sampai di stasiun Bekasi Kebetulan nih ada kereta apa nih masuk di stasiun Bekasi Informasi aja bahwa teman-teman yang ingin naik kereta api jarak jauh dari stasiun Bekasi itu bisa ya teman-teman Yang penting teman-teman syaratnya sudah divaksin Nyaman sekali seperti yang di dalam sana Saya belum pernah naik kereta api jarak jauh dengan seat seperti itu Mudah-mudahan besok-besok saya bisa mencoba Kok jadi curhat ya Sekarang tidak terasa sekarang saya sudah sampai di stasiun Manggarai Sudah maghrib juga Tadi saya sudah ngebatalin saat di perjalanan Saya akan sholat maghrib dulu disini Jadi buat teman-teman yang ingin tahu dimana sih musholat di stasiun Manggarai Saya akan nunjukkan kepada teman-teman Tapi kita lihat dulu disana penumpang yang menuju ke arah Bekasi atau Pencikarang Itu adalah peron 2 dan peron 3 Nih sekarang saya kasih nunjuk dulu Tadi saya sudah nyebrang dulu ke arah sini Sebagai patokannya teman-teman Musholah pria itu ada di sebelah Indomaret ya teman-teman Jadi teman-teman bisa sholat maghrib dulu disini Kebetulan saya ke maghriban Jarang-jarang saya pertama buka puasa di stasiun Manggarai Saya akan sholat dulu ya teman-teman Oke Alhamdulillah saya sudah selesai sholat Dan sudah makan juga tadi sedikit cemilan ya Ini adalah dari seberangnya Nah disana itu adalah musholah pria Jadi teman-teman tidak usah bertanya-tanya lagi Atau pembingung dimana sih musholah pria di stasiun Manggarai Sudah saya tunjukkan Karena ini sudah malam Maghrib ya Jadi saya akan naik Mencoba naik dari peron atas dari peron layang Jadi kalau teman-teman yang ingin tahu Peron layang atau peron atas stasiun Manggarai Tonton video saya sampai habis Sambil menonton video saya Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya teman-teman Yuk langsung aja ke sana Kalau biasanya saya suka sore hari kesini Ataupun siang-siang Nah sekarang saya malam hari Jadi buat teman-teman yang naik KRL malam hari Bingung dimana sih Peron yang arah Bogor itu Bisa di peron tujuh Bisa juga di peron atas yang baru Yang penting teman-teman jangan sampai salah peron Kalau salah peron teman-teman Jadi juga salah naik KRLnya Yang sebelah kanan saya itu adalah peron tujuh Dan sebelah kiri yang banyak penumpang yang menunggu Itu adalah KRL jurusan Tanah Abang Duri Angke Kampung Bandan Sampai ke stasiun Jati Negara Ya teman-teman Kalau teman-teman ingin ke Tanah Abang Bisa naik di peron enam Bisa juga tuh Terusannya angke Angke itu ada stasiun terakhir kereta ini Kalau teman-teman ingin Tanah Abang Bisa naik KRL angke ini Kali ini saya tidak akan naik di peron tujuh Saya akan naik di peron atas yang baru Ya buat teman-teman ingin mengetahui Suasana malam di stasiun Mangke Seperti apa Yuk langsung aja kita ke atas dulu ya teman-teman Oke saya akan menunjukkan dulu di peron berapa sih Yang menuju stasiun Bogor itu di atas itu Stasiun Bogor itu naik di peron dua belas Ataupun tiga belas ya teman-teman Kalau teman-teman naik di peron sepuluh sebelah itu ke arah Jakarta Kota Disini juga sudah banyak petunjuknya Jadi teman-teman tidak usah bingung juga Karena sudah banyak papan petunjuk arah Kalau teman-teman masih bingung Bisa bertanya sama bapak petugas Lebih baik bertanya daripada kita salah naik KRL Dan itu agar repot juga Nanti saya akan kemengapan membuat video Bagaimana sih solusi kalau kita salah naik KRL Gimana solusinya nanti Kedepannya saya akan membuat tutorialnya Peron dua belas tiga belas itu depok Bogor Sepuluh sebelah Jakarta Kota Sudah yang saya bilang tadi itu Kita akan naik di peron dua belas tiga belas Yang menuju depok ataupun Bogor Karena saya akan turun di stasiun depok baru Jadi saya bisa naik KRL jurusan depok bisa Jurusan Bogor juga bisa Kalau teman-teman yang ingin naik KRL jurusan nambo Cibinong itu ada di peron tujuh Kalau teman-teman ingin bertanya seputar KRL Ya langsung aja mengisi kolom komentar Insya Allah akan saya jawab Dan ini suasana di peron dua belas tiga belas Stasiun yang di atas di Manggarai Aduh suasana seperti ini sangat bikin saya rindu Karena saya tuh sangat suka sekali naik kereta api Ataupun naik KRL Sepi bersih dan juga sangat rapi ya teman-teman Saya ingin melihat suasana malam di ibu kota Aduh lihat teman-teman banyak sekali gedung-gedung yang sangat tinggi Ini karena kalau teman-teman melihat langsung ya Di sana itu indah banget ya teman-teman Karena ini ada kamera Saya aja yang apanya yang jelek Yang jadi gambarnya kurang bagus Tapi kalau aslinya itu sangat indah banget ya teman-teman Coba-coba deh sekali-kali Naik KRLnya yang dari peron atas Kebetulan saya sendiri ya Biasanya saya sama teman saya ya Teman saya mungkin besok berangkat naik KRLnya Oke sebentar lagi akan segera masuk KRL jurusan Bogor Jadi saya akan siap-siap dulu Mudah-mudahan sih kosong Nah teman-teman ini adalah saya Tetap memakai masker Masker-masker yang benar Dan tetap mematuhi protokol kesehatan Terima kasih yang selalu menjaga protokol kesehatan Kita lihat Aduh Kayaknya penuh nih teman-teman Saya akan diri sampai stasiun Depok Yuk langsung aja saya akan naik keretanya dulu Mungkin saya tidak akan bisa mengambil gambar di dalam Karena KRLnya penuh Tetap menjaga jarak dan tetap menjaga protokol kesehatan Yuk langsung aja kita naik dulu Oke teman-teman tidak terasa Sekarang saya sudah sampai di stasiun Depok baru Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya Sampai habis Semoga perjalanan kanan saya ini menghibur teman-teman Dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman Mohon maaf bila ada kesalahan Salam kenal dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati